Si Raja Batak Si Raja Batak, legenda asal-usul munculnya Marga Batak. Horas, pusuk buhit merupakan salah satu daerah yang dipercaya oleh masyarakat Batak sebagai daerah asal muasal orang Batak diturunkan ke bumi. Orang Batak percaya bahwa bangsa Batak berasal dari satu orang yang disebut sebagai Si Raja Batak. Dari Si Raja Batak inilah muncul berbagai Marga di suku Batak yang kita kenal hingga saat ini. Kisah ini terus berkembang di kalangan masyarakat dan merupakan legenda turun-temurun yang dikisahkan dari leluhur ke kita anak-anaknya. Lalu bagaimana kisahnya? Simak selengkapnya. Yah, kisah Si Borudia, Parujar Turun Dari Langit. Kisah Si Raja Batak dimulai dari turunnya Si Borudia, Parujar Dari Langit. Ia merupakan seorang wanita keturunan dewa yang sangat amat cantik karena kecantikannya Si Raja Odap-Odap pun sangat tertarik padanya. Hal inilah yang membuat ia turun dari langit. Ia dipaksa untuk menikah dengan Si Raja Odap-Odap yang juga adalah keturunan dewa. Namun, ia tidak menyukainya dan memutuskan untuk meninggalkan kayangan. Dengan alat tenun dan benangnya, Si Borudia, Parujar turun ke Banu Watoru atau Benua Bawah untuk menemukan tempat larian. Namun, ia tidak menemukan tempat untuk berpijat. Akhirnya, ia meminta bantuan kepada Mulajadina Bolen agar berkenan mengirimkan sebidang tanah untuk tempatnya berpijat. Mulajadina Bolen kemudian mengirimkan sebidang tanah untuk Si Borudia, Parujar. Namun, sialnya tanah ini selalu diganggu oleh Naga Paduhan Yaji, seorang raksasa yang berasal dari Banu Watoru. Raksasa ini sama jeleknya dengan Si Raja Odap-Odap dan ia pun sangat tertarik kepada Si Borudia, Parujar. Si Borudia, Parujar kemudian mencari cara untuk mengalahkan Si Naga Paduhan Yaji ini. Akhirnya, ia mengambil siasat dengan makan sirih. Warna sirih Si Borudia, Parujar membuat perhatian Naga Paduhan Yaji beralih. Ia sangat tertarik pada warna sirih tersebut dan meminta Si Borudia, Parujar, untuk membagikan padanya makanan tersebut. Aku akan memberikannya, asalkan tanganmu diikat, agar kau tidak dapat menangkapku, ujar Si Borudia, Parujar pada Naga Paduhan Yaji. Ia pun setuju tangannya diikat, asalkan makanan tersebut dibagi kepadanya. Tangannya pun diikat dengan tali pandan, namun ternyata Si Borudia, Parujar, tidak memberikan sirih tersebut. Ia pun membiarkan Naga Paduhan Yaji meronta-ronta sampai lelah. Bumi yang diciptakan oleh Si Borudia, Parujar, terkadang bergoyang karena diguncang gempa. Gempa ini dipercaya merupakan hasil perilaku Naga Paduhan Yaji yang sedang meronta-ronta di Banuwa Toru. Lahirnya si Raja Batak dan Marga-Marga di Tanah Batak, seorang diri saja di Banuwa Tanggu. Ternyata membuat Si Borudia, Parujar merasa kesepian. Tanpa disengaja, ia pun bertemu dengan Si Raja Odap-Odap dan mereka sepakat untuk menjadi suami istri. Anak pertama dari Si Borudia, Parujar, dan Si Raja Odap-Odap merupakan manusia pertama di bumi. Mereka diberi nama Raja Ihat Manisya dan Boru Ihat Manisya. Kemudian, Raja Ihat Manisya dan Boru Ihat Manisya melahirkan tiga anak, yaitu Raja Miyuk-Miyuk, Patundal Nabenggu, dan Si Aji Lapas-Lapas. Dari ketiga anak tersebut, hanya Raja Miyuk-Miyuk memiliki keturunan yaitu Ang Banuwa. Kemudian, Nang Banuwa atau Raja Bonang-Bonang melahirkan tiga orang anak lagi, yaitu Raja Tantandebata, Si Yaseh, dan Si Jauh. Namun, dari ketiga anak ini, hanya Raja Tantandebata yang memiliki keturunan, yaitu Si Raja Batak. Dari Si Raja Batak inilah lahir keturunan-keturunan dan marga-marga di Tano Batak yang kemudian disebut Tarombo Pertama atau dikenal juga dengan Pustaha Lak-Lak. Si Raja Batak memiliki dua keturunan, yaitu Guru Tatya Bulan dan Raja Isombaung. Dari kedua anaknya inilah akan menghasilkan marga-marga yang kita kenal saat ini, seperti Si Naga, Nanggolan, Aritonang, Simatupang, Sirigar, dan marga-marga lainnya. Sebelum meninggal, Si Raja Batak sempat mewariskan piagam wasiat kepada kedua anaknya Guru Tatya Bulan dan Raja Isombaung. Guru Tatya Bulan mendapat surat agung yang berisi ilmu perdukunan atau kesaktian, pencaksilat, dan keperwiraan. Sementara, Raja Isombaung mendapat tumbaga holeng yang berisi kerajaan, tata peraja, hukum atau peradilan, persawahan, dagang, dan seni mencipta. Nah, inilah kisah tentang si Raja Batak yang masih beredar dan dipercaya oleh masyarakat Batak hingga saat ini. Namun, cerita tentang asal-muasal marga-marga Batak masih panjang lho, dongan BK. Pantengin terus website batakeran.com agar kamu tidak ketinggalan cerita lengkapnya ya. Terima kasih telah menonton!